Terima kasih. Sebab pada saat itu, ia sedang menjaga kondisi lalu lintas di area Bundaran Satam. Tiba-tiba Aib Dalubis melihat sampah yang berserakan, dan langsung berinisiatif mengambil plastik di warung Kopi Ake, itu kemarin pagi. Ya spontanitas saja saya lihat sampah berserakan di situ, Bundaran Satam, terus saya minta plastik di warung Kopi Ake, terus saya ambil. Ucap Aib Dalubis kepada Pos Belitung, Rabu, 31 Mei 2023, Aib Dalubis biasa menjaga kondisi lalu lintas di area Bundaran Satam setiap hari. Namun sampah berserakan seperti itu baru dilihat olehnya. Jadi saya tergerak hati saja, karena itukan Bundaran Satam ya, wajah kota Tanjung Pandan, kalau ditumpukin sampah gitu tidak enak melihatnya, jadi saya ambil inisiatif seperti itu. Ucapnya, ia tidak mengetahui dari mana sampah itu berasal, apakah dari tangan manusia tidak bertanggung jawab ada dari hewan. Ya taunya ada sampah di situ, terus saya buang. Di video yang beredar itu kan ditulis terserah orang mau bilang apa, ya maksudnya penilaian orang masing-masing, yang jelas saya ikhlas, dan tidak ada maksud apa-apa, itu saja, bebernya. Terima kasih.